Institut Teknologi Indonesia ngokolakan kagiatan workshop strategi konversi kagiatan MBKM Dina 20 SKS Mata Kuliah Serta ketak nandaka sapukan babanengan, jeng mitra perguruan tinggi institusi pemerintah Serta industri swasta di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Institut Teknologi Indonesia ngokolakan kagiatan nandaka sapukan babanengan atau WMOU Jeng mitra perguruan tinggi industri pemerintah Serta industri swasta di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Lianti nandaka sapukan rukun gawe terkagiatan gede wogan ku workshop strategi konversi kagiatan MBKM Dina 20 SKS Mata Kuliah Dinamprona program ISS atau Institutional Supporting System MBKM Dipaju Tisaprak bulan Juli tepika Kiwari Anudipapaisan kekagiatan pemutahiran atau pembaruan, panduan, kawijakan SOP turun ngawangun sistem web MBKM Rektor Institut Teknologi Indonesia Dr. Insinyur Marzan Aziz Iskandar Ngecesken Program MBKM mengerupa program utama magang mahasiswa industri di Nelambaga Riset Ngkena MBKM 20 SKS dikokolakan di industri, lain dinaprak-perakan kuliah di kampus Di yang 20 SKS kita serahkan kepada industri ini ya, nanti cocok ya, match dengan standar kompetensi ya, kualifikasi, kerangka kualifikasi nasional Indonesia kakaknya ini Ya sama, yang terlalu berat, yang terlalu berat Yang terbuat tentu saja, industri itu semakin menerima kehadiran mahasiswa ini Sebagai bagian dari sistem produksi, sistem manajemen ya, korporasi mereka Ya kan, kalau mereka itu bisa mempersiapkan dengan baik, ya kan, setiap tahun, secara berkala ya Satu menerima mahasiswa, sepertinya Mungkin dia bisa memperhitungannya sebagai bagian dari rekrut pendawai Ya kan, bahwa daripada rekrut pendawai ini masih sewajar ya Misalnya seperti itu kan, nah ini kan akan memperbaiki juga Banyak sekali ya, yang mungkin kita perlu ekspor Mitra Kerjasama Workshop Strategi Konversi Kegiatan MBKM Dina 20 SKS Mata Kuliah T Diantarana PT Republik Mentor Indonesia, PT Agronesia, PT Kirana Mitra Abadi, PT Torabika Eka Semesta Mayora Group PT Bangun Beton Pratama, PT Langgeng Jaya Abadi Perkasa, PT Integral Industrial Indonesia Yayasan Rumah Kesadaran, PT Enerba Teknologi, Lembaga Pelatihan Kompetensi Teknik dan Manajemen Industri, Lembaga Sertifikasi Profesi, Universitas Islam Syekh Yusuf, Serta Perluni PWK, Institut Teknologi Indonesia Vice Presiden Produksi dan Pemasaran PT Agronesia Widya Bagja Ngebreken Eta MOUT mengerupa lengkah awal Rukun Gawe Jeng Institut Teknologi Indonesia Dinawangun kolaborasi peneluntikan bahan-bahan produk bahan dasar karet Kerka butuh transportasi Serta umaja ke mahasiswa sangkan kairut Kernemuuh gen sektor karet Kerjasama yang akan dilakukan dengan ITI Untuk kita saling berkolaborasi Dalam menunjang penelitian Bahan-bahan apa Produk-produk berbahan Dasar karet Untuk kebutuhan transportasi Jadi setelah dari MOU ini Kita akan menginjak ke PKS nantinya PKSnya itu lebih detail lagi Untuk produk yang akan dilakukan penelitian Bersama dengan ITI Tujuannya adalah melibatkan Melibatkan teman-teman mahasiswa Dan teman-teman dari badan penelitian Yaitu BRIN Kedalam sebuah produk yang dihasilkan Yang berdaya guna tinggi Dan juga akhirnya nanti akan meningkatkan Tingkat kandungan dalam negeri Di beberapa bidang transportasi Serpong, Kota Tangerang Selatan Ketut Sumadiasa Terima kasih telah menonton!